Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ikan kawulah hormati di kesepindah kulah matuh. Ratusan pedagang dari sejumlah pasar di Kabupaten Trenggalek menggelar unjuk rasa menolak kenaikan retribusi pasar. Pada Senin, 6 Mei 2024. Mereka adalah pedagang dari Pasar Burung, Pasar Basah, Pasar Kampak, Pasar Gandusari, Pasar Dongko, Pasar Bendorejo Kecamatan Pogalan, Pasar Kamulan Kecamatan Durenan, Pasar Durenan, Pasar Karangan, Pasar Tugu, Pasar Sore, Pasar Kios Bunga dan lainnya. Para pedagang berkumpul di Pasar Burung Trenggalek, Jalan Kimangun Sarkoro Kelurahan Surodakan, kemudian berjalan kaki menuju Pasar Pon, Jalan Panglima Sudirman, lalu menuju Alun-Alun Trenggalek dan berunjuk rasa di depan pendopo Manggala Prajanugraha. Selama unjuk rasa, pedagang menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah menolak kenaikan retribusi pasar hingga 400 persen. Sejumlah sepanduk dengan berbagai tulisan di bawah pengunjuk rasa. Seorang pengunjuk rasa, Kamali menuturkan, kenaikan tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat memberatkan pedagang. Pedagang merasa tidak mampu untuk membayar besaran pajak retribusi yang naik signifikan. Menurutnya, saat ini kondisi pasar tidak seramai dulu. Dalam unjuk rasa tersebut, pedagang berkomitmen tidak akan membayar retribusi jika besarannya tidak diturunkan. curah-curah yang developkan kepada kami. Dia turunkan pelajar pagam. Kami ambil pemanjukkan. Turunkan pelajar pagam. Jukat itu, cukat itu. Jukat itu. selamat menikmati selamat menikmati UNKM atau para pedagang itu bisa dilaksanakan selamat menikmati 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 selamat menikmati